Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betapa kita setidaknya telah berusaha untuk mendahulukan hak Allah dan Rasulunya sebelum segala sesuatunya dan tentu ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan ringan bagi sebagian besar manusia oleh karenanya kita berharap Allah berikan kita keistikomahan untuk selalu mengutamakan hak Allah dan Rasulunya dalam segala kondisi atau situasi dan oleh karenanya semoga ini merupakan usaha untuk supaya Allah menurunkan rahmah dan berkahnya kepada kita semuanya Amin ya Rabbul Alamin Jemaah subuhnya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu ketika di beriwetkan dari sahabat Anas Ibn Malik r.a.w bahwa Rasulullah s.a.w berkata kepada sahabatnya yaitu Ubay Ibn Ka'ab r.a.w beliau bersabda inna allaha azza wa jalla amaroni an akara'a ane sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepadaku agar aku membacakan untukmu untuk Ubay Ibn Ka'ab maksudnya yang dibaca adalah audzubillahimmanasyaitanirrojim lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musrikina mungfakina hatta ta'tiyahumul bayina yaitu surah al-bayina ayat yang pertama ayat ini kurang lebih artinya adalah lam yakun tidak akan ada ceritanya al-ladhina kafaru min ahlil kitab wal musrikin yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab dan orang-orang musrik mungfakina mungfakina yaitu maknanya tarikina meninggalkan agamanya melepaskan penyakinannya mengurai berbagai macam apa namanya pandangan-pandangannya selama ini hatta ta'tiyahumul bayina sampai datang kepada mereka al-bayina yaitu bukti-bukti yang nyata mendengar rasulullah s.a.w. membaca ayat ini dan kemudian ayat ini katanya dapat perintah dari malaikat jibril untuk membacakan kepada kepadanya itu kepada Ubi bin Ka'ab dalam riwayat yang lainnya maka kemudian Ubi bin Ka'ab bertanya balik kepada rasulullah apakah Allah s.w.t menyebut namaku ya rasulullah maksudnya adalah apakah betul Allah s.w.t menyuruh nabinya untuk membacakan ayat ini kepada ya kepada kepada engkau kepada Ubi bin Ka'ab jadi Ubi bin Ka'ab bertanya demikian karena seolah tidak percaya bagaimana sekaliber dia yang hanyalah seorang sahabat nabi disebut namanya Allah s.w.t untuk kemudian rasulullah diperintah untuk membacakan ayat ini kepada Ubi bin Ka'ab r.a maka nabi pun menjawab na'am benar Ubi bin Ka'ab namamu disebut oleh Allah s.w.t ketika Allah s.w.t memerintahkan aku untuk membaca ayat tadi itu kepadamu maka Anas ibn Malik mengatakan fabaka Ubi maka kemudian menangislah Ubi bin Ka'ab itu r.a ini hadis mutafakun alaihi disebutkan di dalam Soeh Al-Bukhari dan Soeh Muslim dan dalam rewet yang lainnya disebutkan bahwa karena Rasulullah membacakan ayat tadi dan sebelumnya diantarkan dengan sabdanya innallah azza wa jalla amaroni an-nakroka'alik sesungguhnya Allah s.w.t memerintahkanku untuk membacakan ayat ini kepadamu maka kemudian faj'ala ubi iya beki maka ini menjadikan Ubi ibn Ka'ab menangis nah jama' subuh yang dimanakan Allah s.w.t inilah sepenggal kisah tentang banyak hal yang pertama tentang keutamaan atau istimewanya sahabatnya namanya Ubi ibn Ka'af mari kita bayangkan bagaimana sahabat Ubi ibn Ka'af yang dengan kesantunannya dengan kerendah hatiannya dengan tawaduknya ternyata begitu tinggi kedudukannya dihadapan Allah s.w.t sampai kemudian Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah s.w.t untuk membacakan ayat ini tentu ini merupakan tezkiah untuk yang sangat jelas betapa mulianya sahabat Ubi ibn Ka'af radiyallahu anhu dan kalau disebutkan di dalam riwayat yang lainnya yang kita bisa baca di dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim libanikathir radiyallahu anhu beliau sampaikan pula riwayat bahwa mereka Jibril yang mengkabarkan hal ini kepada Rasulullah s.w.t sehingga kemuliaan dari sahabat Ubi ibn Ka'af begitu ma'ruf begitu dikenal luas di langit oleh Allah s.w.t oleh para malaikatnya maka kemudian sampai juga kita kepada ibrah yang kedua bagaimana Allah s.w.t memberikan kemuliaan atau memuliakan kepada siapapun diantara hambanya yang soleh yang bertakwa yang beriman yang yakin seyakin-yakinnya atas apa yang diturunkan oleh Allah dan dibawakan oleh Rasulullah s.w.t demikian juga hal ini menandakan diantara sifat atau tanda-tanda dari mereka yang dimuliakan oleh Allah s.w.t adalah kelembutan hatinya adalah kepekaan jiwanya ketika mendengar khabar dari langit ketika mendengar perintah Allah dan Rasulnya maka begitu lembut begitu halus budi pekertinya sehingga kemudian Ubey bin Ka'abun menangis mendengar dibacakan ayat tadi belum juga kita mengetahui apa makna atau isi dari ayat tadi tapi dibacakannya ayat tadi oleh Rasulullah s.w.t nabinya kepada sahabatnya bagaimana tidak kemudian Ubey bin Ka'ab merasa sangat tersanjung sangat dimuliakan karena ayat ini spesial ditujukan untuk dibacakan kepada Ubey bin Ka'ab r.a Nah maka inilah salah satu yang menjadi dambaan kita bersama dambaan orang yang beriman bagaimana hari demi hari kita selalu bisa mengasah terus meningkatkan kepekaan hati dan jiwa kita untuk apa yaitu untuk semakin semakin sensitif terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ya dan bagaimana kemudian kita bisa meneladani sahabat Ubey bin Ka'ab yang lembut hatinya yang peka jiwanya yang sensitif ketika mendengar firman dari Allah s.w.t menangis karena haru dan karena merasa ketapa dirinya masih jauh dari yang diharapkan mendapat rindu dari Allah s.w.t maka maka sebagaimana yang kemudian kita telah bahas kemarin keutamaan mereka yang menangis karena takut kepada Allah s.w.t menangis karena Allah s.w.t adalah keutamaan demikian besarnya tidak akan dimasukkan neraganya Allah s.w.t mereka yang menangis karena takutnya kepada Allah s.w.t nah maka termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa kemudian membayangkan alangkah kerasnya hati alangkah bebalnya kaum musrikin atau masyarakat jahiliyah pada waktu itu yang mana hampir setiap hari mendengarkan nabinya bahkan mungkin menyaksikan mungkin melihat nabinya itu nabi Muhammad s.w.t turun wahyu kepadanya bahkan mungkin dia menyaksikan secara langsung bagaimana proses turunnya wahyu itu dan bagaimana istimewanya manusia pilihan al-Mustafa nabi Muhammad s.w.t bersama mereka hidup bersama Rasulullah s.w.t Rasulullah s.w.t mempersamai mereka begitu banyak keajaiban yang ditampakkan begitu banyak mu'jizat yang ditunjukkan maka menjadi hal yang sungguh keterlaluan bila kemudian tidak juga mereka beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah s.w.t salam nah sebagaimana begitu aneh dan begitu menghirankannya mereka yang tidak bisa beriman karena dibersamai oleh nabinya dan ditunjukkan berkali-kali mu'jizatnya maka demikian pula alangkah menakjubkannya alangkah membanggakannya alangkah hebatnya manakala di akhir zaman setidaknya setelah kepergian nabinya setelah tidak adanya sahabat-sahabatnya setelah tidak adanya para tabi'in mereka yang hidup bersama sahabat dan setelah tidak adanya para tabi'in itu mereka yang hidup bersama tabi'in terputus sudah kecemerlangan generasi terbaik begitu banyak penyimpangan pengaburan penistaan pencitraan yang negatif terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk rasulnya kemudian ada diantara mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ada diantara mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada yang beriman kepada kitab suci padahal mereka tidak pernah melihat langsung proses turun nyawa yunya ada yang beriman kepada rasulnya padahal tidak pernah sama sekali berjumpa dengannya ada yang percaya kepada mu'jizatnya tapi tidak pernah melihat langsung mu'jizatnya bahkan kemudian mereka bukan sebatas beriman bukan sebatas percaya tapi mereka meyakininya bahkan bukan sebatas meyakininya mereka berusaha untuk memperjuangkannya berusaha untuk membelanya pada mereka tidak pernah sama sekali berjumpa dengan nabinya tidak pernah sama sekali melihat proses turunnya wahyu ke dunia ini alangkah istimewanya manusia yang demikian alangkah hebatnya manusia yang demikian alangkah besarnya rahmat Allah kepada mereka yang beriman di akhir zaman ini maka kemudian untuk mereka umat akhir zaman pun diberikan keutamaan dimuliakan oleh Rasulnya dengan gelaran ulaika ikhwani mereka itulah ikhwanku siapakah mereka itu mereka yang beriman kepada aku pada mereka tidak pernah berjumpa denganku mereka yang percaya mendengarkan tak-tak apa yang aku sabdakan pada mereka tidak pernah mendengar langsung apa yang aku sabdakan mereka itulah ulaika ikhwani maka zaman subuh yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala mari kita bersyukur kepadanya berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memilih kita semuanya menjadi hambanya yang beriman kepadanya beriman kepada kitab suci beriman kepada Rasulnya padahal tidak pernah secara langsung mendengar melihat proses turunnya wahyu termasuk bagaimana dibimbing langsung oleh Rasulnya tapi kita mengimaninya ini semuanya tidak bisa terjadi kalau tidak karena kasih sayang Allah kepada kita melampaui kasihnya kepada semua manusia kita diberikan keistimewaan mendapatkan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang beriman diakhir zaman ini maka karena begitu mahalnya nilai iman diakhir zaman ini tentu saja tidak mudah untuk merawatnya tidak mudah untuk menjaganya tidak mudah untuk mempertahankannya apalagi untuk meningkatkannya maka jangan sampai iman yang telah Allah berikan karuniakan kepada kita ini kita terlantarkan kita abaikan kita biarkan begitu saja sebaliknya kita rawat dengan sebaik-baiknya kita jaga kita kokohkan kita bela kita perjuangkan dan kita jadikan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan keringanan dan selalu mengutamakan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya karena itulah yang membuat kita bisa selamat bahagia hidup kita dunia dan akhirat insyaAllah demikian subhanahu Allahumma rabbana wabihamdika asyadu anna inah inah anta astagfirullah wa aduh binai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih